Hai selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sore hari ini kita ada di kebun sawit rawa gambut di kebun sawit rawa gambut saya ingin menunjukkan rautan rawa gambut ini memiliki salah satu fungsi kalau kanalnya adalah banyak tentunya apa binatang air seperti ikan ikannya juga macam-macam di sini ada ikan betok petik kemudian ikan gabus ikan tomang nah itu biasanya banyak ditemukan di kanal gambut seperti ini nah kemudian nah kan rawa gambut ini airnya coklat terkadang kita perhatikan itu di batang itu coklat warnanya ini warnanya coklat tuh jadi ini asam humit jadi ukayakan asam bumi di ujung sana Nah itu adalah kanal rawa itu nah kanal rawa ini bertugas yang sebenarnya mengatur tata air mengatur tata air menjaga tinggi muka air Nah itu banyak ikan tuh ya gerak-gerak itu ada banyak ikan dia mengatur tata air supaya apa fungsinya supaya tanah gambut ini nah gambut ini selalu basah tidak setelah subsiden subsiden atau penurunan ketebalan muka gambut maka tinggi muka airnya terus dijaga dengan tinggi kurang lebih menurut peraturan itu 40 cm jadi 40 cm tinggi muka air itu tidak boleh misalnya apa 50 cm jadi harus di 40 cm ke atas supaya apa tanah gambut ini gambutnya ini selalu basah kalau basah maka air tidak akan setelah subsiden nah dampaknya apa kalau gambut ini bagus dia tidak rusak maka produksi sawit ini ini kebetulan di brand ada sawit nah seperti ini maka hasilnya akan bagus juga jadi itu jadi bukan hanya lingkungan seperti ini ada suara burung terus ada capung terus ikan yang banyak tuh seperti itu tetapi juga akan berdampak pada produk si produksi ininya sawitnya jadi produksi sawitnya akan bagus jadi kalau tinggi muka air dari beberapa kita kunjungi ya memang gambutnya dengan dia sehat bagus maka dia tidak akan menurunkan produksinya justru dengan gambut yang bagus maka dengan bahasa lu basah maka sawit-sawit ini tumbuh dengan bagus ini salah satu contoh ya ini berbuah dengan bagus ini artinya karena apa tinggi gambutnya cukup ini ya artinya memang masih perlu dinaikkan lagi karena ini kemarau musim kemarau tapi harus dinaikkan lagi nah ini nah ini salah satu jadi kita bisa lihat nih buahnya tuh berbuah tuh yang coklat itu kita bisa lihat tuh buahnya bagus nah ini berbuah ini menunjukkan bahwa pengaturan tata airnya sudah sudah relatif baik hanya perlu ditingkatkan lagi nih nah yang bagus tadi sesuai aturan jadi kita ikuti aturan saja yang sudah berlaku yaitu bisa minimal 40 cm jadi kalau dia dalam 1 meter biasanya kita temukan sawit-sawitnya juga tidak tumbuh secara bagus ini tidak secara normal nah itulah cara-cara bagaimana mengatur di tanah gambut yang baik yaitu dengan menjiga tinggi muka air nah ini gambut ini bisa digunakan untuk mandi jadi kalau mandi pakai air ya coklat seperti ini jadi coklatnya airnya coklat ya kita perhatikan ya warna coklat ya karena mengandung asam bumi tadi ini ada suara kodok kapak ya ini menunjukkan bahwa gambut ini ramah lingkungan jadi kalau gambutnya dijaga terus biar ramah lingkungan produksi juga bagus gitu artinya jadi hal-hal seperti inilah yang harus terus dipertahankan untuk pengulaan gambut tanah gambut jadi tanah gambut itu yang masalah yang krusial yang penting yang krusial masih penting itu adalah mengatur tinggi muka air gambut ini supaya tinggi muka airnya gambut ini harus selalu basah sehingga gambut-gambut ini bisa memberikan dukungan terhadap pertumbuhan sawit yang baik seperti ini ya jadi ikannya banyak kemudian gambutnya tidak rusak produksi sawitnya juga bagus nah itulah keselarasan antara lingkungan dengan produksi sawit jadi artinya ada hubungan yang secara langsung antara gambut yang baik dengan apa namanya produksi nah kalau gambutnya kering itu tanahnya bisa mudah terbakar mudah terbakar dan kalau kering ya bersifat irreversible nah sifat irreversible itulah tentunya akan merusak media gambut atau tanah gambut itu sehingga tidak mampu lagi mendukung pertumbuhan mendukung lingkungan secara maksimal nah ini kita bisa lihat ada banyak capung ikan dan seterusnya itu melaporkan ya bagaimana supaya mengelola tanah gambut cara mengelola tanah gambut supaya dia bisa menghasilkan kebun kelapa sawit yang baik yang subur yang produksinya tinggi mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan ini kita bisa saksikan secara nyata bahwa sawit yang disini tumbuh secara baik artinya ini gambut dipelihara dengan mengikuti kaedah-kaedah peraturan yang berlaku dan akhirnya sawitnya juga bagus dan lingkungannya kita lihat bagus ini ada kodok ada patak ada ikan dan seterusnya demikian melaporkan dari Kabupaten Pali Sumatera Selatan terima kasih selamat suri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih